selamat menikmati lebih tepatnya dekat kebonanas sini teman-teman ya lah daerah kebonanas lah gitu dan tadi di pertengahan jadi di perjalanan kita menemukan gak tau ya gak tau orang dengan keterbelakan mental atau orang stress kita gak tau tapi yang pasti orang ini dijala tetep aja kita akan izin dulu dengan masyarakat sekitar entah itu dengan siapapun yang ada disini kita akan izin dan kita gak tau nih reaksi target kita seperti apa takutnya agresif atau mungkin marah dan segala macem kita gak tau tapi yang pasti kita akan coba dulu semoga aja gak ada marah gak ada apapun ya karena kan memang kita gak tau watak si bapak ini seperti apa gitu teman-teman kita akan coba izin dulu ke orang-orang sekitar teman-teman coba yuk kita izin dulu yuk bang ngasih dia gak apa-apa ya santai ya oke si abangnya juga cuek katanya gak apa-apa kita akan coba yuk kita akan coba-coba biasa kamera di di apa namanya diumpetin dulu kalau gak dari belakang juga gak apa-apa semoga aja gak akan apa-apa nih orang pak mau makan gak? mau makan gak? udah makan belum? belum nih makannya dimana situ ya udah makan ternyata orangnya responnya baik ngerokok gak pak? ngerokok gak? ngerokok ngerokok gak? ngerokok makan dulu dah ya habis makan baru ngerokok oke oke sepertinya orangnya agak galak karena saya dicuekin teman-teman makannya dibawah aja nih disini gak mau orangnya agak galak bisa pelan-pelan dulu aja kameranya nih tuh plastiknya iya orangnya sepertinya agak galak gak tau ya karena dia gak respon sama sekali tapi tadi pas awalnya awalnya dia bilang apa namanya oh ini gak usah nih buat minum saya ada air lagi buat cuci muka mau mau gak? ada air lagi buat cuci muka gak mau air lagi mau gak? buat cuci muka pak ini orangnya agak agak serem ya ini agak serem banget tapi gak tau mungkin karena emang gak mau diganggu pada saat makan kita gak tau kita coba dulu aja setelah habis makan kita akan tawarin dan segala macem karena tadi ditanya tuh diem aja gitu teman-teman daun mukanya tuh kayak marah gitu kan coba deh bisa disut dari depan deh tapi pelan-pelan harus hati-hati juga ya hati-hati pak pak itu punya istri belum? pak pak itu punya istri belum? pak salaman dulu lah salaman tatapan matanya serem oi salaman dulu tau gak? tapi adik wafi masih tetap berusaha untuk meluluhkan si bapak ini kita gak tau dia wah kabur dia apa mau kemana wey? gua ditinggal kita samperin yuk dia hambek teman-teman kemarin juga salis patu nih sekarang kita coba tanya lagi yuk pak mau makan mau rokok gak? mau rokok mau rokok gak? kayaknya dia butuh pelukan kita peluk mau rokok gak? rokok tapi dia gak bau loh teman-teman maksudnya kebanyakan kan orang-orang yang kayak seperti ini kan wah kayak apa ya bau dan segala macem tapi ini gak bau atau mungkin emang udah baru kebelakangan ini dibersihin gitu kita gak tau juga makanya ini tunggu respon dia dulu nih mau gak atau enggak gitu mau atau enggak gitu karena memang kalau kita kita gak bisa maksa kalau dia gak mau yaudah kita gak kita gak kita gak ganti kita gak rapikan gitu teman-teman mak nih ini aja nih tuh digini aja gak mau nengok tuh mau ganti bak juga makan rokok rokok nih rokok nih ini mau gak rokok bapak ini aduh kita gak tau nih coba teman-teman kalau misalnya teman-teman tau mungkin bapak ini kenapa saya juga kurang paham nih tapi prediksi saya sih kayaknya bapak ini apa namanya mangkalnya di sekitar sini aja nih kebohon nanas ini nah rambutnya juga gak gimbal banget gitu cuman agak gak rapih aja tuh kita tawarin cukur juga gak mau juga bukan gak mau gak respon malah pak pak mau sembuh gak pak mau sembuh gak bapak bapak mau sembuh gak pak pak mau sembuh gak kayak kayak orang-orang normal biasa gitu bapak punya istri punya istri gak bapak dia ngambil batu gue gak ditimpah doang nih aku tuh gak maaf gak hain ngambil batu gak bah gak 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 hain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ambil positif ya teman-teman Buangnya negatifnya Kita sudah melakukan Pembujukan apapun Kita sudah melakukan Penawaran apapun Kita sudah melakukan Apa namanya Pembicaraan juga Jadi Si bapak ini gak respon teman-teman Kita gak bisa berbuat Lebih kalau misalnya si bapak ini gak respon Jadi kita putuskan untuk Tidak melakukan Penggantian baju Tidak melakukan makeover lah Tidak gunting rambut dan segala macem Karena memang tidak respon Takutnya nanti kalau kita main selonong Boy aja Nanti malah jadi perkara dan segala macem Dan Dari sifat mukanya juga Dari tampang mukanya juga Kayaknya udah agresif banget Pengen marah dan segala macem Jadi Yaudah Adifu Afif Sampai jumpa di video-video selanjutnya Teman-teman Kalau lo misalnya suka Jangan lupa Subscribe juga Oke Biar saya semangat lagi Membuat video-video Dan mencari orang-orang Keterbelakangan mental Atau orang Dengan gangguan jiwa Dan kalau misalnya suka Jangan lupa like Video saya Dan kalau misalnya Ada Apa namanya Tempat Atau yang teman-teman tahu Dimana ada ODGJ Dimana ada Orang stres Dan orang keterbelakangan mental Komen aja di bawah Biar saya Insya Allah samperin Yaudah Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya coba kasih rokok yuk Pak apa Mau rokok gak Nih Nih Mau gak rokok Nih Mau nyalain Nyalain ya Tapi di Kalau rokok diterima teman-teman Rokok diterima Mau gak Nih nyalain dulu Nih nyalain Nih nyalain Nisep 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 Rokoknya Lah gak mau diisep Cuman dipegang doang Mau gak Disep Taruh Rokoknya Nih Korekin nih Mau gak Atau mau korekin sendiri Guys Mantap Tidih Tutupan Sekarang salaman dulu lah Salaman Salaman dulu Salaman Gak tau terima kasih ya Bapak ini Gue minta salaman aja Kagak mau Ini rokok diterima Tadi karena dapet info dari Keluarga sekitar katanya Rokok mau Jadi kita kasih rokok tadi Yaudah lah Kita udah berusaha semaksimal mungkin Gak mau salaman Salaman dulu Pak Salaman dulu Gak mau salaman teman-teman Yaudah lah Sehat terus buat Bapak ini ya Yaudah yuk Sehat Pak Sehat ya Sehat Yaudah yuk Balik